Hai semuanya, semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Subscribe dan like seratakan tanda lonceng untuk mendapatkan video viral terbaru dari channel ini. Di video kali ini, saya akan membahas tentang video viral. Takut foto aibnya viral, siswi semarlah jadi budak nafsu oknum kepala sekolah. Tak mau foto aibnya tersebar, siswi semarlah tubuhnya 4 tahun jadi pelampiasan nafsu kepala sekolah siswi semarlah di Kuta Utara, Badung, Bali. Jadi dipaksa menjadi budak nafsu oknum kepala sekolahnya waktu di SD. Ironisnya, perbuatan itu pertama kali dilakukan di ruang kerja seng kepala sekolah sewaktu siswi semarlah ini duduk di bangku SD. Jadi perbuatan biadab kepala sekolah yang menjadikan kepada siswi semarlah sebagai pelampiasan nafsunya sudah berjalan 4 tahun. Pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur ini dilakukan oleh kepala sekolah SD berinisia IWS 43 terhadap siswinya. IWS tega menyetelui siswinya itu dengan penuh ancaman. Saat pertama kali berhubungan badan di ruang kerjanya, IWS memfoto korban dalam keadaan tanpa busana. Foto itulah yang dimanfaatkan IWS untuk mengancam siswi SD tersebut agar terus-terusan mau berhubungan badan dengannya. Saat pertama kali dipaksa berhubungan badan, korban masih duduk di bangku kelas PISD sekitar Juli 2016. Namun, karena ancaman terus dilakukan oleh kepala SD itu, korban pun tak bisa berbuat apa-apa lantaran takut foto tanpa busananya disebarkan sungguhan. Ironisnya, perbuatan itu dilakukan hingga korban duduk di bangku kelas 10 SMA. Jangan lakukan datang bikini mengapa dalam kelas 7 yang berhubungan badan. Aku berada di video selanjutnya, menaikmati komentar kau. Habibu, aku tidak tahu tidak apa-apa, mieszkaan ini aku mengetahui. Kau taxi beradaan ini, aku akan mencapai kenapa untuk kelas 10 SMA. Aku akan mempunyai kelas 10 SMA. Aku akan menembunyai kelas 10 SMA. Dan ya, aku akan menemukan kelas 10 SMA. Aku akan menemui. Aku akan menemui, aku akan men minute EDUCkan. Terima kasih.